Hai Crestroopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Di antara kalian pasti banyak dong yang udah sering naik pesawat, tapi apakah kalian suka kepo sama hal-hal yang berkaitan dengan pesawat? Hano jangan-jangan kalian pas nyampe pesawat langsung tidur lagi. Nah, berikut ini ada beberapa fakta tentang pesawat terbang yang jarang diperhatikan penumpang. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau pesawat bisa terbang ya? Pasalnya, seperti yang kita ketahui, bahwa setiap benda yang bobotnya lebih berat dari udara, pasti akan jatuh ke permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi. Agar pesawat dapat terbang melawan gaya gravitasi bumi, diperlukan gaya yang lebih besar dari gaya gravitasi yang bekerja pada pesawat itu. Kira-kira gaya apa ya yang lebih besar dari gravitasi? Pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi. Nah, gaya angkat itu dihasilkan oleh sayap pesawat terbang sebagai akibat adanya gaya dorong dari mesin pesawat. Gaya angkat pada sayap timbul karena adanya kecepatan aliran udara, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan udara di bagian atas dan di bagian bawah sayap sesuai dengan hukum Bernoulli. Gaya dorong yang berakal dari mesin pesawat akan mendorong pesawat melaju ke depan dengan kecepatan tertentu, sehingga menimbulkan gaya aerodinamik pada sayap yang bentuknya dirancang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan gaya angkat pada pesawat secara keseluruhan yang mengakibatkan pesawat bisa terbang. Jadi guys, jangan tanya seberapa kuat angin di belakang pesawat ketika hendak take off, karena udah pasti sangatlah kuat mengingat dibutuhkan daya dorong yang besar untuk menggerakkan benda dengan ukuran yang besar pula. Coba kalian amati baik-baik jendela pesawat ya guys, karena kalian akan melihat ada yang aneh, yaitu lubang kecil di bagian bawah jendela. Kira-kira apa mungkin lubang kecil itu cuma aksesori sebagai pemanis aja? Duh, apa nggak bahaya ya ada celah di pesawat walaupun kecil? Jangan khawatir, sebab lubang kecil yang ada pada semua jendela pesawat tidak membahayakan guys. Justru, lubang ini dibutuhkan dan memiliki fungsi yang penting, yakni sebagai perlindungan terhadap penurunan tekanan udara ketika pesawat terbang semakin tinggi di atmosfer. Nah, ketika sebuah pesawat terbang mengurangi ketinggian, maka tekanan udara pun turun mendadak. Padahal kabin dirancang agar tetap memiliki tekanan udara yang nyaman, sehingga ada perbedaan besar tekanan udara di luar pesawat dan di dalam kabin. Perbedaan tekanan udara ini membuat jendela mendapat banyak penumpukan tekanan. Untuk itu, lubang kecil bertugas menyeimbangkan tekanan udara antara panel terluar dan terdalam yang terdapat di antara kaca jendela. Gimana? Paham nggak guys? Selama ini, pasti kita bertanya-tanya ya. Bagaimana pilot dan awak kabin pesawat bisa beristirahat dalam penerbangan jarak jauh? Jika selama ini kita berpikir bahwa kru pesawat tidak pernah dan tidak mempunyai ruang istirahat, tentu itu salah. Ternyata, setiap maskapai memiliki fasilitas ruangan yang digunakan untuk istirahat pilot dan para kru. Sebagian besar pesawat Boeing 777 dan 787 memiliki tangga rahasia yang mengarah ke sekelompok kecil kamar tanpa jendela untuk awak kabin. Termasuk kamar tidur tersembunyi untuk pilot yang hanya diketahui sedikit orang. Lokasi rahasia ini tergantung pada jenis pesawat guys. Tetapi biasanya tempat istirahat awak tersembunyi di belakang kokpit, di atas kelas 1, seperti pada Boeing 777 ini. Para awak kabin harus berjalan pelan agar langkahnya tidak terdengar atau dirasakan oleh penumpang. Ada dua kursi malas yang sangat besar, seperti kelas 1 dengan berbagai fasilitas untuk bersantai. Lalu ada juga bagian tidur terpisah dengan ranjang susun. Pada penerbangan jarak jauh, biasanya mereka terbang dengan 4 hingga 5 pilot dan co-pilot. Dua menerbangan pesawat, sementara dua atau tiga lainnya beristirahat di area istirahat awak khusus. Apakah seorang penumpang dapat membuka pintu pesawat saat penerbangan berlangsung? Ternyata membuka pintu pesawat di tengah-tengah penerbangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Dan mungkin pintu pesawat tidak akan pernah bisa dibuka. Di samping itu, pintu pesawat juga terkunci saat mengudara. Apalagi membuka pintu darurat saat penerbangan yang sedang berlangsung merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tekanan di pesawat membuatnya benar-benar mustahil bagi seseorang untuk membuka pintu pesawat di tengah penerbangan. Pintu pesawat adalah pintu model sumbat yang menyumbat dari dalam ke luar dan bagian dalam pintu lebih besar daripada bagian luarnya. Selain itu, tekanan udara di luar pesawat yang sangatlah besar juga membuat pintu sangat tidak mungkin untuk dibuka. Tekanan udara di luar pesawat menambah ratusan kilo tekanan setiap meter persegi di pintu tersebut. Jadi manusia tidak cukup kuat untuk membuka pintu tersebut. Karena perbedaan tekanan udara yang ada di kabin hampir mustahil bagi seorang penumpang untuk membuka pintu pesawat di tengah penerbangan. Bagi yang sering naik pesawat terbang, pasti tak asing dengan instruksi keselamatan yang jelaskan oleh Pramugari. Dalam durasi waktu selama beberapa menit, Pramugari menjelaskan berbagai instruksi keselamatan. Salah satunya cara menggunakan masker oksigen saat terjadi keadaan darurat. Namun, tahukah kamu, masker oksigen hanya berfungsi selama 15 menit? Dalam keadaan darurat, masker oksigen yang ada di atas kepala penumpang akan turun secara otomatis. Masker oksigen tersebut hanya memberikan pasokan oksigen selama 15 menit per orang. 15 menit adalah waktu yang cukup bagi pilot untuk menerbangkan pesawat ke tempat yang aman. Biasanya, pilot akan menurunkan ketinggian pesawat di bawah 10 ribu kaki, di mana masker tidak dibutuhkan lagi. Masker oksigen tetap langsung digunakan saat pesawat dalam keadaan darurat, karena selama kehilangan tekanan, udara dalam kabin akan sangat tipis dan mengandung sedikit oksigen. Pernahkah kalian merasakan, jika makanan di pesawat tidak seenaknya dibayangkan? Hal ini bukanlah merupakan kesalahan dari makanan atau koki pembuatnya. Perbedaan tekanan udara dan kelembaban rendah di kabin membuat kita lebih sulit merasakan rasa manis dan asin, sehingga makanan yang kita makan cenderung terasa hambar. Rasa hambar ini akan mulai terasa saat berada di ketinggian 9 ribu meter di atas permukaan laut. Herbert Stone, yang memiliki gelar PhD di bidang nutrisi, dinginnya suhu pesawat bisa menjadi salah satu penyebabnya. Dalam udara dingin, makanan menjadi kurang berasa. Di pesawat, kabin bertekanan rendah menurunkan kadar oksigen dalam darah yang mengurangi kemampuan intrapenciuman. Penelitian juga menunjukkan persepsi rasa juga bisa direndam oleh suara latar yang keras, yaitu seperti suara dengung mesin. Menurut wakil presiden senior mascapai aero Meksiko, Antonio Fernandez, ketika di udara kemampuan indera perasa akan berkurang hampir 70%. Oleh karena itu, tak heran jika rasa asin makanan yang seakan nendang menjadi hambar ketika di udara, guys. Terima kasih. Terima kasih.